Ya kembali bersama kami pemirsa pesawat Sri Jaya Air yang mengalami kecelakaan adalah seri klasik 733-500 yang pertama kali dioperasikan maskapai penerbangan Sri Jaya Air pada tahun 2012. Pesawat diketahui telah berusia 26 tahun 7 bulan dengan penerbangan pertama pada 13 Mei 1994 silam. Sebelumnya pesawat bernomor registrasi PKCLC ini dioperasikan oleh maskapai asal Amerika Serikat yaitu United Airlines dan Continental Airlines. Pesawat Sri Jaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 Rute Jakarta-Pontienak jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Pesawat jenis Boeing 737-500 ini mengangkut 62 orang penumpang dan kru pesawat. Diketahui pesawat dengan callsign SJ182 terakhir terjadi kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Pesawat seri klasik 733-500 ini pertama kali dioperasikan maskapai penerbangan Sriwijaya Air pada tahun 2012. Mengacu data plane spotters, pesawat bernomor registrasi PK-JLC ini sebelumnya dioperasikan oleh maskapai asal Amerika Serikat yakni United Airlines dan Continental Airlines. Pesawat diketahui telah berusia 28 tahun 7 bulan dengan penerbangan pertama pada tanggal 13 Mei 1994 silam. Mengutip berbagai sumber, pesawat tipe Boeing 737-500 terakhir kali mengalami kecelakaan pada 17 November 2013. Saat itu pesawat milik Tatarstan Airlines jatuh di wilayah Kazan, Rusia. Seluruh penumpang dan juga awak pesawat yang berjumlah 50 orang tewas. Sementara kecelakaan pesawat Boeing 737 secara umum terjadi paling banyak akibat kesalahan navigasi yakni sebanyak 108 kasus dengan 2.802 korban jiwa. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews, Lomorkan.